Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku semua selamat datang kembali di channelnya saya Hairul Ht Oke pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial Yaitu cara mengupload video ke youtube yang baik dan benar Karena banyak sekali youtuber-youtuber pemula yang masih belum mengerti cara mengupload video ke youtube yang baik dan benar Nah jika kalian mengupload video ke youtube dengan asal-asalan Nantinya video kali ini itu susah untuk ditonton ya teman-teman Oke di video kali ini kita akan belajar bersama-sama itu cara mengupload video ke youtube yang baik dan benar Oke langsung kita disini kita masuk ke aplikasi youtube nya Lalu setelah kita masuk di aplikasi youtube nya disini kalian pilih bagian ikon tambah ini yang ada di bagian tengah Setelah itu disini kalian pilih bagian upload video Nah setelah itu disini kalian pilih video mana yang nantinya akan kalian upload ke youtube Oke sebagai contoh disini saya pilih video ini teman-teman video perpisahan sekolah Oke disini setelah itu kalian pilih bagian berikutnya Nah lalu disini di bagian judul kalian tambahkan judul sesuai dengan video kali ini teman-teman Nah disini karena video saya itu tentang perpisahan sekolah teman-teman Oke disini saya masukkan judulnya Oke setelah judul sudah kalian masukkan Setelah itu di bagian deskripsi kalian masukkan juga Nah deskripsi ini untuk menjelaskan video kali ini teman-teman Oke disini kalian masukkan deskripsinya Oke sebagai contoh begini saja teman-teman deskripsinya Lalu kalian kembali lagi disini kalian pilih ikon panah ini Nah setelah itu disini teman-teman Di bagian ini teman-teman Di bagian pribadi ini Nah kalian pilih Jika video kalian ingin ditonton oleh semua orang Kalian pilih bagian publik teman-teman Nah tapi jika video kalian itu hanya ingin ditonton kalian saja sendiri Kalian pilih bagian pribadi Nah karena disini video saya itu ingin ditonton oleh semua orang Jadi disini saya pilih publik teman-teman Oke lalu kalian kembali lagi Disini kalian pilih bagian ikon panah lagi Nah disini juga teman-teman Kalian bisa menambahkan lokasi ya teman-teman Disini teman-teman kalian bisa tambahkan lokasi Oke setelah itu Lalu kalian pilih bagian berikutnya Nah disini teman-teman ada dua pilihan teman-teman Yaitu ya video ini dibuat untuk anak-anak Dan juga tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak Nah saya sarankan kalian pilih bagian Tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak Karena kenapa Karena nanti jika video kalian ditetapkan sebagai untuk anak-anak Nantinya video kalian itu susah Untuk dijangkau ya teman-teman Karena hanya diarahkan untuk anak-anak Nah disini juga teman-teman ada ini teman-teman Dan pembatasan usia lanjut ya teman-teman Nah Apakah anda ingin membatasi video Agar hanya bisa diakses oleh penonton dewasa Nah saya sarankan teman-teman kalian pilih Tidak jangan batasi video saya Untuk penonton berusia 18 tahun ke atas teman-teman Nah karena teman-teman video 18 tahun ke atas itu Hanya untuk video dewasa ya teman-teman Oke setelah itu disini kalian pilih bagian upload Nah disini kalian pilih bagian lihat video Nah disini teman-teman cepat atau lambatnya Tergantung dari ukuran video kita ya teman-teman Dan juga tergantung juga dengan koneksi Yang kita miliki teman-teman cepat atau lambatnya Oke disini teman-teman sedang memproses ya teman-teman Nah oke sedang memproses teman-teman Kita menunggu sebentar Nah oke teman-teman Video sudah berhasil di upload ya teman-teman Oke cukup sekian tutorial kali ini Semoga videonya bisa bermanfaat Buat temanku semua Dan jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video Saya minta maaf Oke tunggu video selanjutnya dari channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton